Kenapa Mijuni mati-matian mengatakan bahwa job cowok di Hongkong itu tidak mudah? Oke, pertama kali saya waktu jadi permanen Hongkong, saya mati-matian mencoba membawa adik saya, adik kandung saya, untuk ke Hongkong. Keponakan saya untuk ke Hongkong. Saya memprosesnya panjang kali lebar. Saya juga membawa saudara saya, awalnya jadi pembantu, saya ingin jadikan ubah KTP pembantu menjadi resident dengan cara apply visa company. Tidak bisa. Jadi kenapa? Saya tahu banget proses-prosesnya. Saya tahu banget bagaimana itu deadline-nya, bagaimana ceritanya masuk di labor department. Tidak mudah, mbak. Karena itu saya bilang, saya paling tahu bagaimana caranya job cowok diproses. Saya sendiri sudah mencoba. Jika sekarang ada yang bisa memproses, maka saya akan angkat topik selalu. Dan saya akan belajar dari mereka. Tapi sejak 15 tahun yang lalu sampai hari ini, tidak ada job pembantu diubah menjadi job visa worker. Kecuali kamu menikah dengan orang Hongkong. Jadi, siapapun yang mengatakan dulunya jadi pembantu terus bisa jadi resident, tanpa menikah, itu semua hoa. Jadi siapapun yang mengatakan job cowok kerja di bangunan, visanya voking visa, ngomong sama saya. Kenapa? Karena di labor department itu bisa dicek bagaimana tata cara untuk hiring orang luar di Hongkong itu visanya seperti apa. Saya pernah nyoba semuanya, mbak. Saya pernah nyoba semuanya. 15 tahun yang lalu untuk prosesin adik saya. Saya pernah menikah, perceraikan dengan suami saya. Saya pernah kan menikah dengan orang Jakarta, dan saya coba untuk memprosesnya tanpa harus memberikan surat nikah di Hongkong. Gagal semuanya. Jadi, jika ada yang promosi kerja bangunan, kerja laundry, kerja apapun itu. Saya berani debat di Hongkong. Gak bisa. Kecuali ilegal. Untuk mendapatkan walking visa, perusahaan tersebut harus menaruh di koran lokal selama 6 bulan. Itu harus melapor ke labor. Semuanya, mbak. Enggak ujuk-ujuk dapat walking visa. Halo, siapa yang ngomong? Yang kerja di restoran, visanya bisa berubah? Enggak, kecuali kalian menggunakan visa ilegal. Penibuan. Jadi, saya bukannya sombong, karena saya sudah nyoba. Bagi kalian yang bilang ada kerja di salon, itu prosesnya panjang. Kalau visanya sudah keluar, ngomong sama saya. Saya pernah memproseskan, dan panjang kali lebar, kali lebar, akhirnya tidak keluar visanya.